Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini adalah Porsche Boxster S Jadi ini yang 98 Gue lupa lagi nih, gue contoh Google dulu ya, gue daripada salah nih ya Pokoknya kita cari Boxster S Mak lo mobilnya kemahalan buat gue Jadi gue agak grogi nih Kita cari Porsche Boxster Nah Ini adalah yang Tahun 25 Second Generation Ini 1987 ya Jadi ini 1987 itu ada yang Roadster gini Atau dibilang Boxster Ada juga yang Cayman, dia yang Hardtop ya, dia gak bisa dibuka Jadi ada dua versi Bedanya di atap gitu Nah ini itu Mesinnya adalah yang Boxster S Jadi Tipe Boxster S ini Mesinnya 3,4 liter Alias 3,4 3.400 cc Dengan tenaga 280 PS Atau 276 on engine Nah Itu Gue kayak ngebaca Ngebacain doang yang ini Jadi Nah Jadi ini Mobil Itu second car lah ya Jadi Penceng banget Akselerasinya tadi pas lagi gue coba Mobilnya Abis Ganti pair Ini baru ganti lower rank kit H&R Mantap Sudah dipasangin semua Jadi Gak diganti coil over Karena ini Sebenernya Mobilnya buat mobil-mobil Mobil nyaman ya Bukan buat mobil-mobil Kayak Sport banget gitu Gak sih Cuman Pencengnya dapet Tapi nyamannya dapet juga Nah Ini Gue sukanya ya Pertama Ini dapetnya yang Si Atap cabriolnya ini Gak hitam gitu Gak biasa Jadi ini biru Jadi kalau ditutup Kayak mobilnya tuh One color gitu Jadi gak belang-belang Gue Suka banget sih ya Keren banget Gitu Terus Untuk Warnanya sendiri Ini birunya juga Keren banget Dia ada siraliknya gitu Birunya Porsche Pokoknya ya Terus Ini kayak Daleman sih Mungkin Setahun sama Panamera lah ya Sama Panamera Panamera gitu Yang tahunnya Alvin sama Terus Ini bak Enaknya juga Gue bahas fitur dulu Fitur mobil standarnya Bagasinya dua Di depan Sama di belakang Oke Kita bahas depan dulu Di depan Tentunya ini bukan mesin Karena mesinnya di Tengah Gak di belakang Di tengah Jadi karena mesinnya itu di tengah Bagasinya jadi bisa dua Nah Di depannya begini Sekiranya Gue muat nih Jangan lah Tau kecebol Oke ini buat Taruh koper lah ya Koper satu biji Lu latihan gym gitu Koper gym masuk disini nih Cocok lah ya Terus Disini ada buat Taruh-taruh barang Lagi kecil ya Disininya Di balikininya ada Echu Disini ada buat isi Isi minyak lem Pake dot 4 Minyak lemnya Dan disini ada aki Aki tapi harus dibuka gitu Ada kuncinya Jadi Lucu banget ya Gak ada Gak ada Gak ada mesin gitu Mobilnya Oke Jadi gue Ngarepnya kan Kalau ke belakang Kita bisa lihat Ada mesinnya Ternyata gak juga guys Di belakang bagasi lagi Jadi mesinnya dimana sih Dari bawah gitu Atau gimana Gue kalau servis Gue Rada bingung Belum pernah Punya soalnya Nah Ini Per yang kita ganti Sekalian Ada disini Ini pake H&R Orangnya langsung order Dari H&R nya langsung Kirim pake di H&R Kemarin Dan nyampe Langsung kita pasangin No issue Pokoknya Gak ada masalah Cuman emang Masangnya ribet banget Sampai botak Dalam masangnya Jadi Ini buat belakang aja Harus buka Buka drive shaft Buka Segala macem lah Pairnya tuh gak yang langsung cabut gitu Jadi semuanya Harus sebanyak yang dibongkar Nah itu yang pairnya Nanti lihat tadi video yang tadi ya Gitu Oke Untuk kaki-kaki Sekalian gue bahas Kaki-kakinya peloknya Pakenya VIP modular Ini ring 20 ya Bannya pake 275 30 Dia narik dikit Berarti ini lebar 10,5 nih Depannya lebarnya 9,5 biasanya Dan disengatkan juga Di dalamnya ini ada Rem Brembo Yang di branding ulang lagi Sama Porsche Jadi warna merah gini Keren banget Ini biasanya sih Rembo-rembo yang masuk Viroco nih Kayaknya dari sini Gitu Terus ya Di dalamnya yang tadi gue bilang Pairnya pake H&R Makanya ini sekarang udah 2 jari Udah lumayan Turunin sekitar 2,5 jari Depan-belakang Jadi ini mobilnya Looksnya tambah Pendek lagi Apalagi posisi atap kebuka Kayak gini Gokil sih Keren banget Mobilnya tuh Bles gitu Buat mobil-mobil stance Cocok ya Apalagi ini ada Pandem kit nih ya Yang buat Cayman nih Gue belum pernah liat ada yang pasang di Boxster Kayaknya Pandem kit di Boxster Dengan atap terbuka kayak gini Mobilnya lebar Kayaknya Gokil sih Boleh deh Yang punya mobil Ayo kok White body kok Potong aja mobilnya kok Keren banget Sumpah Dan ini tenaganya gokil sih Waktu itu gue pernah cobain Cayman Yang gak S ya Jadi yang 2,7 Sama ini jauh banget tenaganya Ini Enak banget sih Jadi Lu bayangin atap kebuka Tapi mobil lu kenceng gitu Ya Asik sih Udah cukup banget Dan Ini Kalau pulangnya sendirian sih Malu nih Kayak Gue kayaknya bisa gak jomblo Kalau bawaan mobil gitu Asik banget Gitu Oke Terus Untuk depan Bagian depan Lampunya semua sama kayak Cayman Yang temennya Yang 718 juga Bedanya ini Sebelum fast lift ya Ada yang fast liftnya juga Yang sudah ini Lampu belakangnya yang beda Lampu depannya mirip-mirip ya Cuman Ini kalau gue sih Plat ember gue lepas nih Ratain Kayaknya keren banget Terus Ya kayaknya udah dibahas semua Kenal pot ini udah ganti Cek sound kali ya Oke guys Ini suara kenal pot ya Sudah kayak force ya Suaranya Oh iya emang force Iya boy Oke Jadi ini Suara dentuman dari 3400 CC 6 silindernya Gila banget Dia bulet banget Ini kenal potnya Belum full mas Gue liat kemarin masih ada Tabung ya Jadi ini kenal potnya Masih suaranya bisa lebih kenceng lagi Dan suara NA Gak pernah bohong Pasti selalu lebih bagus Dari suara mobil turbo Soalnya 2 jz ya Itu gak bohong sih suaranya Dan Setau gue ini Spoiler bisa ngangkat nih Pencetannya dari mana nih Apakah gak bisa ya Pokoknya tuh spoiler bisa naik Setau gue sih lah Kalau lari cepet-cepet gitu Dia ngangkat ya Cuman Biasanya tombolnya di tengah nih Kalau kayak mendingan facelift gitu Di tengah Ini belum ada tombol Pokoknya interiornya begini Sekalian kita liatin juga ini Interiornya Dia dapetnya yang coklat gitu Keren banget Jadi blue on brown Ini satu perpaduan yang bener-bener Mix and matchnya tuh dapet banget Dari Porsche-nya Keren banget Jadi Pengen sih punya gitu ya Amin lah Apalagi suka banget Kalau mobil atap kebuka tuh Disininya bisa di stiker-stikerin apa gitu Salah satu detail yang Menurut gue Keren banget sih Oke sekarang nih Kita mau bawa ke tempat sporing Sekalian kita test ride kali ya You guys Oke ini kita test yang 0 ke 100 ya Oke udah cepet tuh Udah cepet Gila Cuma 3 sekali doang Udah langsung gitu Terus ini untuk triptoniknya guys Bisa liat di setir sini Untuk plus itu dia ke depan Ke depan gitu Untuk minusnya dia ke belakang Jadi ini kanan-kiri sama Jadi kalian gak usah Lagi setir ke tangannya gini Gak susah Jadi kanan-kiri bisa buat plus minusnya Enak banget Tapi minusnya adalah Gue bawa tangan Sama bawa hape aja tuh Begara-gara ribet Arun-arun Kalau hape ini udah banyak Ya taruh di tas Gue bawa hape dua Satu aja udah di tas Kalau gak Udah gak ada tempat lagi Minus itu doang Temen disini ada cup holder Yang gue angkat Disini ada cup holder Terus Ya untuk riding impressionnya sih Ini setelah diceperin Tadi sebenernya gue udah coba duluan ya Ini masih enak banget mobilnya Ini masih enak banget Masih buk Untuk mobil seperti Kelas mobil seperti ini Bisa dibilang buk ya Mungkin mobil biasa juga bisa dibilang Ini nyaman banget Gak ada keras-kerasnya Dia rigit gitu Jadi Entah gimana force bikinnya Tapi Bimbul pake perfect Untuk mobil pada kelasnya Lebih banyak tinggi Kayak Mungkin Dengan harga mirip-mirip Ampe 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 Z4 ya Gue gak tau sih Sekarang mungkin harganya udah mirip Z4 sama Gingan Kalau zaman dulu Gue gak tau Gue lupa Kalau gak salah Harganya juga Ser-ser gitu Enak ini sih Kapan Kayak beginian ya Oke Jadi mungkin Ini Untuk harian Kalau menurut harian Porsche Sebenernya N1-1 gitu juga Temen gue Itu pake Harian Gak ada masalah Gak ada Overhead atau segala macem Dan Kayak transmisinya Masih manual Kalau setnya masih biasa aja Kayak mobil biasa Gak kayak Kalau udah kelasnya Lambo Ferrari Itu kan dia udah Tombol-tombol Ganti-ganti disini Light railing Disini segala macem Disetir Kalau ini tuh Masih enak banget Gila Udah cepelin Selanjutnya Terus dia ada Berp Berp Gitu Kalau Pas lagi RPM turun Terus ganti giginya Buat Shiftingnya Shiftingnya cepat banget Setau gue sih Ini belum PDK ya PDK itu Biasanya disini ada tulisan PDK gitu Cuman Untuk Pergantian giginya Udah sama sekali Gak beko Udah Pinter banget Apalagi Pas yang muda PDKnya Itu dia ganti gigi Dia ada Ada fartnya Jadi ngondrol Kalau ini belum Memang Cuman Udah cepet banget Turun cepat Naik cepat Sebenernya Mungkin emang Karena Kursa sendiri Bisa bikin PDK Salah satu Pembelajarannya dia Atau Trail and errornya dia Itu Waktu itu mungkin Udah mau bikin PDK Tapi belum secepet PDK Jadi Taruh disini dulu Terus Pas lagi yang faceliftnya itu Udah PDK kan Jadi Lebih keceg lagi Cuman Gue takut salah ya Nanti kita lihat lagi di transmisi Ini udah PDK atau belum Tapi Setau gue sih Ini Belum PDK ya Karena disini Gak ada tulisan PDK nih Setau gue ya Karena Yang faceliftnya Yang Cayman yang setelah Ininya nih 718 ya Gak usah Itu tuh udah PDK Dia udah PDK Pas ini udah Tunggu sepedekan Terus ini udah tombol-tombol Buat Suspensi Tombol buat Apa Spoiler naikin gitu Nah ini gak ada nih Gue ada gak ngertinya Oh ini nih Spoiler Spoiler naik nih Naikin nih Ya Tadi gue gak tau Spoiler naik nih Ya Lagi-lagi Lagi Lagi Spoiler naik Spoilerin dulu Di pencet Di pencet lagi Di turun Terusnya Gue gak mati Nah Ini dia udah turun lagi Pokoknya ini mobil Untuk Pembelian sekarang ya Dengan harga sekarangnya Gue bilang worth it sih Worth it banget Dengan tenaganya Dengan gayanya Dengan modelnya Apalagi udah ada Pandem kitnya juga Kalau kalian suka white body Vendor flare gitu Dia masuk banget Keren banget Gayanya Kalau gay men sama boxster ini Gue sekalian belinya boxster aja deh Kalau gay men Sebenernya emang Katanya sih Kelasnya di atasnya boxster gitu Cuman Bagi gue Kayak Ya udah sih gitu Kalau dibilang kenceng Sama-sama kenceng gitu Kalau gue sih prefer Gue Boxsternya gitu Ganteng buka ya Ganti cewek Kayak gampang banget Gitu guys Oke Ini udah mau nyampe Mungkin sampai sini aja Jadi perlu gue tutup di mobil aja Jangan lupa Kita punya YouTube Instagram Linknya ada di sini Mungkin sekarang nih Videonya gue Lagi muka gue semua nih Sorry Terus Jangan lupa juga kita punya Garg season 2 Udah di cek Gitu udah keluar semua Jangan lupa juga subscribe Dan komen Oke So this is all the topic today Thank you for watching And be the best on Earth See you guys I'll see you guys